Intro Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat membuka pekan olahraga Provinsi ke-10 di kawasan ekonomi khusus Mendalika Lombok Tengah Pembukaan prop-crop ke-10 ini dihadiri oleh wali kota dan wakil wali kota dan bupati dari masing-masing daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat Selain itu, para atlet kebanggaan juga turut hadir untuk memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan por-prop seperti Zohri, Mariati, Yuliana, serta beberapa atlet lainnya Selain para atlet yang telah mengharumkan nama NTP di Kancah Nasional maupun Internasional kehadiran para kontigen dari masing-masing daerah seperti Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah Kabupaten Sumbwa Barat, Bima, Dompu, dan Sumbwa Besar juga semakin menyemarakan acara pembukaan por-prop ini Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam sambutannya dan sekaligus sebagai pembuka dalam acara ini mengatakan bahwa olahraga merupakan fasilitator terbaik untuk meningkatkan sportivitas bangsa dan juga membangun komitmen selain itu ia juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sudah membangun komitmen yang cukup tinggi dalam memajukan dunia olahraga hal ini bisa dilihat dari para koni yang mengembangkan dan melahirkan banyak atlet NTP yang telah berlaga dalam kancah nasional ataupun internasional Pertama, 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 Pertama Lebih lanjut, tak kalah penting pembukaan port-prop ini juga semakin menyedot perhatian banyak halayak baik peserta ataupun pengunjung yang ada di Kek Mandalika ketika Suri ditunjuk sebagai pembawa obor dalam pembukaan port-prop ini Port-prop yang diadakan sekali dalam 4 tahun ini diharapkan dapat terus melahirkan benih-benih baru dalam dunia olahraga dan dapat terus membawa nama baik NTP dan bangsa Indonesia dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Emma Widewati KepTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!